selamat menikmati dan koalisinya artinya ini kalau bicara tentang berpasangan ini kader Golkar dan kader Gerindra kita melihat bahwa ini adalah jenis kedua Golkar dan Gerindra setelah kota Serang bagaimana pasangan kemudian pasangan ambil dari Gerindra sebetulnya komunikasi partai Golkar dengan partai Gerindra itu sudah terjalin sudah lama bahkan sebelum pilkada ini juga pada waktu pilkada sebelumnya juga Golkar sudah berkoalisi dengan termasuk juga Gerindra kita mengikuti tahapan yang dilakukan oleh partai Gerindra dari awal mulai dari pengambilan formulir untuk apa namanya penjaringan kemudian menyampaikan visi misi kemudian sampai dengan fit and proper test yang dilakukan oleh partai Gerindra kita ikuti kenapa saya katakan begitu karena yang mendampingi Ibu Ati pada waktu fit and proper test yang boleh masuk ke ruangan itu cuma dua orang termasuk Ibu Ati dan saya artinya tidak ujuk-ujuk apa namanya baik Golkar maupun Gerindra memilih pasangan ini dengan serta merta tetapi sudah melalui proses panjang dan ini merupakan keputusan partai Gerindra untuk menyandingkan Pak Soedin dengan Ibu Ati itu sudah keputusan yang sangat luar biasa yang sangat tepat sekali gitu kan dan mungkin inilah sudah menjadi keputusan dan kajian dari internal partai Gerindra nah kalau kalau kita bicara tentang elektoral pasti kan tidak lepas seperti popularitas elektabilitas begitu ya Pak nah Pak Soedin itu kan kita melihatnya baru masuk cilai dan duduk begitu ya artinya dalam kajian di cilai termasuk yang baru nah pertimbangan kemudian Golkar memang pertimbangan koalisinya karena Gerindra atau memang Pak Soedin dianggap bisa apa namanya mengisi lah gitu ya memang kedua-duanya juga menjadi katakan bagi partai Golkar kita tahu bahwa hari ini partai Gerindra menempati urutan kedua pemenang pemilih setelah partai Golkar jadi apa namanya sudah sangat apa namanya sangat tepat sekali ketika apa namanya hari ini partai Gerindra disandingkan dengan partai Golkar hal ini Ibu Ati dengan Pak Soedin terkait dengan pilihan itu jatuh kepada nama itu itu adalah mutlak menjadi hak prerogatifnya partai Gerindra karena itu sudah internal kita disodorkan nama itu setelah mungkin melalui proses panjang yang dilakukan oleh partai Gerindra karena kita masih siapa saja gitu kan mungkin ini adalah kajian dari partai Gerindra sendiri kita mendulukan nama itu oke pertanyaan terakhir kalau kita melihat prosesnya Golkar Gerindra seampir mirip dengan kota Serang yang disatingkan oleh kebetulan juga dari Golkar perempuan ini perempuan juga gitu dan kebetulan di Gerindra itu yang disodorkan adalah biasanya orang baru yang artinya apa namanya sinyal surpay bahkan waktu itu panurannya sekarang pasal hidin ada ada penilaian-pilihan bahkan jangan sampai begitu kota Serang terjadi di kota Serang gimana itu Pak Haji masing-masing koopaten masing-masing kota itu punya tekstur politik tersendiri jadi masing-masing juga punya strategi dan saya kira kita masing-masing kita tidak bisa samakan antara kota Celugun dengan koopaten manapun karena punya keunikan tersendiri nah saya kira ini adalah sebuah strategi bagaimana bisa kita memenangkan di Pilkada ini kan masing-masing juga punya strategi dan saya kira ini adalah sebuah komitmen kita Partai Golkar bahwa kita ingin di Pilkada 2020 bagaimana bisa meraih suara sebanyak-banyaknya demi keperlanjutan kepemimpinan yang diusung oleh Partai Golkar saya kira itu aja oke terima kan Pak Haji ya ya memang kedua-duanya juga menjadi katakan bagi Partai Golkar kita tahu bahwa hari ini Partai Gerindra menempati urutan kedua pemenang pemilih setelah Partai Golkar jadi apa namanya sudah sangat apa namanya sangat tepat sekali ketika apa namanya hari ini Partai Gerindra disandingkan dengan Partai Golkar hal ini Ibu Ati dengan Pak Soehidin terkait dengan pilihan itu jatuh kepada nama itu itu adalah mutlak menjadi hak prerogatifnya Partai Gerindra karena itu sudah internal ya nah kita disodorkan nama itu setelah mungkin melalui proses panjang yang dilakukan oleh Partai Gerindra karena kita siapa saja gitu kan mungkin ini adalah kajian dari Partai Gerindra sendiri kita nondulkan nama itu oke pertanyaan terakhir kalau kita melihat prosesnya Golkar Gerindra hampir mirip dengan Kota Serang yang disatingkan oleh kebetulan juga dari Golkar perempuan ini perempuan juga dan kebetulan di Gerindra itu yang disodorkan adalah biasanya orang baru yang artinya di apa namanya sinyal Surpay bahkan waktu itu panurannya sekarang pasal hidup ada penilaian bahkan jangan sampai begitu pasar yang terjadi di Kota Celun gimana itu Pak Haji masing-masing koopaten masing-masing kota itu punya tekstur politik tersendiri jadi masing-masing juga punya strategi dan saya kira kita masing-masing kita tidak bisa samakan antara Kota Celun dengan koopaten manapun karena punya keunikan tersendiri nah saya kira ini adalah sebuah strategi bagaimana bisa kita memenangkan di Pilkada ini kan masing-masing juga punya strategi dan saya kira ini adalah sebuah komitmen kita Pak Regulkar bahwa kita ingin di Pilkada 2020 bagaimana bisa meraih suara sebanyak-banyaknya demi keperlanjutan kepemimpinan yang diusung oleh Pak Regulkar saya kira itu aja oke terima kasih Pak Haji terima kasih